Bapak ini mengeluarkan pernyataan, pernyataan sikap bahwa ini urusannya beliau, masalah keselamatan santri-santrinya itu urusannya beliau, kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin. Berapa orang? Ada 15 orang. Berarti tidak ada tuntutan apapun. Berarti tidak ada tuntutan apapun. Berarti tidak ada tuntutan apapun. Video tersebut viral setelah diunggah akun TikTok Syaifularie F pada Senin, 5 Desember 2022. Di video itu, kondisi sebuah kampung tampak gelap karena dihujani abu vulkanik Gunung Semeru. Sejumlah tim penyelamat pun menyisir rumah untuk mengevakuasi korban. Tim penyelamat lalu mendatangi sebuah rumah sekaligus pondok pesantren. Terlihat sejumlah orang pondok yang berdiri di luar rumah. Tim relawan lalu menemui seorang pria bergamis putih. Petugas menasehati pria itu untuk dievakuasi, namun ia menolak. Bapak ini mengeluarkan pernyataan singkat bahwa ini urusannya beliau. Masalah keselamatan santri-santrinya itu urusan beliau. Kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin, ucap relawan. Ada berapa orang di sini? Tanya petugas lain. Ada sekitar 15 orang, jawab pria baju putih. Tim relawan lalu pergi meninggalkan lokasi. Tim relawan juga sempat mengajak seorang pria untuk turun, namun dicegah oleh pihak pondok pes. Dalam unggahan itu dituliskan jika video itu direkam pada Minggu, 4 Desember 2022, di wilayah Supiturang dan termasuk kawasan zona merah. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Ada 15 orang. Iya pun. Iya. Iya pun, berarti bantuan korun, gak? Gak, berarti tidak ada tuntutan apapun, gak? Iya, gak. Iya pun. Selamatkan nyawanya samaan di sini. Selamat menikmati.